Ya pemirsa, Peja Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah hadiri sekaligus meresmikan soft launching mal pelayanan publik di halaman Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Komplek Perkantoran Bukit Cintokenang, Sengeti. Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah menghadiri soft launching mal pelayanan publik tahun 2024 guna meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Moro Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, Forkopimda, Kepala OPD, para kabak, camat, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan perusahaan soft launching mal pelayanan publik ini dilaksanakan di halaman Dinas PTSP Kabupaten Moro Jambi. Kepala Dinas PM PTSP Maman Zuharma menyampaikan Mal pelayanan publik Kabupaten Moro Jambi akan beroperasi tika memberikan layanan dari 18 organisasi perangkat daerah atau OPD dan menyediakan layanan 94 jenis layanan. Tujuan pembentukan mal pelayanan publik Kabupaten Moro Jambi ini guna mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta dalam satu gedung. Dengan adanya MPP ini, diharapkan dapat menyederhanakan persyaratan sistem pelayanan publik, meningkatkan komitmen kerjasama. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat memasang haram soft launching persenian mempelayan publik Kabupaten Moro Jambi. Ini memang target kita untuk di gunung pannya sesuai arahan dari Presiden Indonesia melalui Kemen 4 RI. Dan soft launching ini nanti kita akan ikuti ulang kedua persenian secara nasional oleh langsung dengan Kemen 4 itu di bulan Juni nanti. Dan itu nanti Kepala Pembalan Era, Bupati itu wajib hadir tanpa diwakili MENPAN di Presidennya secara nasional di Kemen 4. Jadi kita nanti di bulan Juni. Jadi dari mulai hari ini sampai dengan bulan Juni nanti kita akan kita pendampingan dari MENPAN, mana saja kekurangan-keurangan atau penyempuran-penyempuran menjelang persemen secara nasional nanti di bulan Juni. Memang kita merasakan masih ada kekurangan-kurangan kebentaran, memang keterbatasan space dan tempat nanti dalam perjalanan waktu. Nanti kita menunggu ini kurang-kurang itu target kami nanti di APBD perubahan dapat penambahan di konter 4 akan mengajak lagi pertikaan sepanjang kepolisian dan lain-lain. Ini ada 10 tambah 8, ada 18 OPD. 18 OPD lebih kurang 20 konter. 10 instansi pertika, 8 OPD keupatnya. Rencana selalu ada penambahan, kita tinggal serangan-serangan yang kita simpan, mungkin di ruang hujung itu nanti akan kita jadikan konser, bisa dapat tempat nanti kepolisian dan yang lain lah yang bisa bergabung nanti ke depan. Itu untuk dengan hadung MPP ini, penyakuan dan semua perizinan baik administrasi maupun perizinan-perizinan, sehingga masyarakat atau pelaku usaha dapat melaksanakan proses administrasinya di satu tempat. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Muarajambi Bahyuni Deliansyah menyampaikan, dengan diresmikannya mal pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berdampak pada perbaikan pelayanan, sehingga Kabupaten Muarajambi bisa dilirik oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya. Terima kasih telah menonton! Masyarakat bisa bergabung nanti kebijinan apapun yang ada itu bisa tempat-tempat sehingga diselesaikan kepolisian ini sudah terlalu.